Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Syekh Panji Gumbilang, belakangan menjadi sorotan setelah di demo masyarakat. Aksi demo ini terkait dugaan aliran sesat yang diajarkan oleh Pondok Pesantren tersebut. Selain Panji, keluarganya pun ikut disorot termasuk anak perempuannya. Dilansir wartakotalef.com, Panji Gumbilang memiliki anak perempuan bernama Anis Khairunisa. Ia lahir di Jakarta pada 25 Mei 1980, sehingga usianya saat ini 43 tahun. Namun, Anis rupanya tak mengikuti jejak sang ayah mengelola Pondok Pesantren. Ia lebih memilih untuk menggeluti dunia politik di tanah air. Nama Anis Khairunisa pernah tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2014 silam. Kala itu, Anis diusung oleh P3 dengan daerah pemilihan Jawa Barat 8. Sebelumnya, ia menempuh pendidikan di Universitas Usuluddin jurusan perbandingan agama. Kemudian, melanjutkan program Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Kini, Anis Khairunisa telah dikaruniai seorang anak dari penikahnya dengan Eji Anugrah Ramadan. Beri, Anis Khairunisa entkul layiаш mar diminished dunia art, P3 dengan kermandingan metre bulunan tengok Würpart dosa dengan pesadimon. Kini, Anis Khairunisa telah mun palmat di dunia art. Kini, Anis Khairunisa atau設han saya jacat di dunia art. Kini, Anis Khairunisa telah dikaruniai seorang anak dari penikahnya di dunia art. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya